Aku cantik loh niveller kamu saya Mbak Hapi Asmara pengen niveller? Hah? Apa iya? Hai hai guys, selamat malam semuanya Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia Guys, kali ini kita lihat ada Mbak Hapi Asmara nih Katanya, tadi tuh iseng ya guys Katanya pengen niveller Bilang ke ayah ya guys Tapi kata ayah, enggak Kata Mbak Hapi cantik loh Kalau di filler, lihat aja katanya ya Dagunya juga nanti jadi lancip Hidungnya jadi mancung Pokoknya lelaki bakalan tertarik padaku Katanya guys Eh, tapi di luar dugaan Komentar Saidi nih Bukan yang nge-iain bakalan tertarik Malah ngomong kayak gini nih guys Aduh ini pasangan terkocak pokoknya Saya enggak pengen filler Filler Aku cantik oleh filler komentar ya Lihat kan Oh iya kan Telan Oh iya Oh pokoknya Lihat dagunya mancung bro Hidungnya mancung Eh sumpah aja loh tapi Laki-laki akan Haripadaku Laki-laki akan Budrek Dase Budrek Dase Enggak tuh Udah pokoknya Mbak Hapi udah cantik Nih mata Mas Gilga ya guys Udah imut pokoknya udah gak usah dirubah Gimana lagi Yang penting tetap perawatan aja Ya enggak sih guys Oh iya guys ada info penting nih sekaligus peringatan buat kita semuanya ya guys ya Terkait IG eksklusifnya Mbak Hapi Asmara Jadi seperti yang kalian tahu Kita bisa berlangganan IG eksklusifnya Aka ya di Instagram Dan kita bisa menonton live dia gitu kan Nah temen-temen Tapi yang jadi masalahnya Live IGnya Aka itu diperjual belikan oleh seseorang guys Jadi harus Membayar ya Sekian ribu gitu Jadi kalau buat temen-temen nih yang mau gabung Langsung aja guys Langsung gabung di IG eksklusifnya Bunda ya Jangan beli-beli ke admin segala macem Nah perlu diketahui bahwa Mas Gilga dan Mbak Hapi itu Tidak pernah meminta iuran sepeser pun terhadap fans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sika Selaku admin ke lebih solid Ingin meminta maaf Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Untuk memperjual belikan air krosif ke ABS Mara Semoga dengan kejadian ini Bisa menjadikan pelajaran bagi saya Untuk berhati-hati Kedepannya dalam bersosial media Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Mbaknya Terima kasih juga Udah Minta maaf ya Udah berani minta maaf Dan berani mengakui kesalahan Ya memang Seperti yang kita tahu Bahwa manusia itu Pasti mengalami yang namanya Kesalahan ya Hilaf dan salah Namun Mudah-mudahan aja Hal yang terjadi ini Bisa menjadi sebuah pelajaran berharga Untuk Mbaknya Dan untuk kita semua ya guys ya Dan perlu diketahui guys Saat ini Si Mbaknya udah Tanda tangan di atas matra ya Udah bikin perjanjian Bahwa tidak akan Memperjual belikan live eksklusifnya Mbak HP Asmara Dan tidak akan menjelekan Pihak manapun guys Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Nursifan Mileniawati Murtiadi Umur 24 tahun Berjanji untuk Satu Tidak menjelekan pihak manapun Dan menabar kebencian Dua Tidak memperjual belikan eksklusif Kakak HP Asmara lagi Tiga Tidak membuat grup lagi Jika dalam pernyataan Dan perjanjian yang saya buat Ternyata saya melanggar Saya akan menerima konsekuensinya Mohon maaf Untuk pihak Kakak HP Asmara Dan pihak lainnya Seperti Kakak Luna Yang terlibat Dan dirugikan Atas kejadian ini Saya berjanji Tidak akan mengulangi lagi Nah simpanya Sudah mengakui kesalahan Dan sudah berjanji Tidak akan mengulanginya lagi Ya guys Kata dia Kalau mengulanginya lagi Dia menerima konsekuensinya Dan tentunya Alhamdulillah juga Dalam hal ini Mbak HP Asmara Ataupun Mas Gilga Memaafkan Atas kejadian tersebut Guys Berdamai ya guys Adam Ayem Dibisa yuk Gilpi pokoknya Tetap menyala Dan saya mohon Saya harap Permintaan maaf saya ini Dapat diterima Dan semoga Saya diberikan kesempatan Untuk melanjutkan saya Untuk melanjutkan kehidupan saya Dan keluarga saya Untuk Hari-hari berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton